Oke, selamat berjumpa kembali Masih bersama saya, Nedwin dari Lingwist Pada kesempatan kali ini kita langsung saja ke materi pertama yaitu mengenai manajemen Memang fondasi paling awal dalam orang melakukan bisnis Itu memang adalah pemahaman mengenai dunia manajerial atau manajemen Dari kata manaj, berarti mengelola atau mengatur Nah, manajemen itu sebetulnya secara definisi itu banyak Tapi yang paling terkenal adalah yang definisi versinya Mary Parker Seorang pakar manajemen era lama, pertengahan Yang menyatakan bahwa manajemen itu adalah seni untuk mengelola bisnis melalui orang lain Jadi bisa dikasih tanda kutip disini bahwa manajemen itu adalah suatu seni Mengelola usaha atau mengelola sebuah bisnis melalui orang lain Jadi ini betul-betul sifatnya organisasi Orang-orang yang berhasil dalam dunia bisnis dan manajemen itu adalah orang-orang yang memiliki mental organisatoris Jadi memang mereka itu pada umumnya memiliki karakter yang unik Karakter yang siap tempur, mentalnya bajar, pantang mundur Seperti itu, maju terus pokoknya Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi Nah, itu kira-kira sifat mereka seperti itu Kemudian berikutnya adalah Kalau kita bicara manajemen, maka skill apa saja sih pak yang biasanya perlu Ada banyak, beberapa Ada banyak sih memang, tapi secara spesifik mungkin bisa saya sampaikan Misalnya adalah interpersonal skill Interpersonal, kemudian communication Kemudian mendelegasikan tugas Pendelegasian tugas Kemudian ada lagi leadershipnya Harus oke Kemudian bagaimana dia bisa membaca situasi atau awareness Kemudian mentoring, termasuk dia coaching Ini masih bagian dari leadership juga Lalu berikutnya adalah Kemampuan untuk melakukan upaya-upaya Upaya komersial Ini menurut saya penting sekali Sangat penting Dan dia tentunya memiliki strategic thinking Dan juga analytical skills yang oke Yang mumpuni Jadi kita melakukan usaha, melakukan bisnis Melakukan upaya-upaya komersial Begitu dia mampu untuk mencapai goal Yang sudah ditentukan Saya pikir ini normatif ya sifatnya Jadi semua orang pasti tahu umum lah ini Nah lalu fungsi dari management sendiri apa ya Fungsinya tentunya ada banyak Tapi umumnya sih empat ya Jadi dia itu directing, mengarahkan Kemudian managing ya Mengatur, mengelola Kemudian fungsi governance juga Governance itu pengelolaan secara luas ya Ruang lingkupnya Termasuk ya analisis SWOT, analisis PESTEL Ya itu termasuk dalam situ Malcolm Baldrige Dan seterusnya itu masuk disitu Lalu yang kemarin adalah fungsi Penghasil profit ya Kemamar untuk menghasilkan profitabilitas Untuk perusahaan itu Dan meningkatkan value dari perusahaan itu Nah itu untuk seri chapter malam ini ya Mungkin chapter kali ini segitu dulu Akan kita lanjut ke video-video berikutnya Sampai ketemu nanti Salam sukses Dadah